hai 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 depan Cik Kuali juga dan piring hanya satu ya akhirnya satu berarti beliau tinggal sendiri disini hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun baraya lembur canjur jumpa kembali bersama saya ya dan Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan keselamatan untuk menjelajahi pedesaan-pedesaan canjur Masya Allah Alhamdulillah baraya hari ini siang-siang saya diberikan kesempatan untuk jalan-jalan kembali mengelilingi dan bersilat rohmi dengan warga di pedesaan nah kali ini saya akan berkunjung ke kampung Cipawentang dan warga yang ada di sini itu hanya satu rumah baraya jadi posisinya itu ada dibalik bukit yang ada di sebelah sini nih Hai kampungnya itu masuk ke kampung Cipawentang tapi terpisah dari warga yang lainnya ya jadi blok Cipawentang itu dibalik bukit yang ada di ujung sana itu di bawah lembah ya Cipawentangnya sedangkan warga yang akan saya kunjungi itu berada di persis di depan kita ini nih di bawah ya Nah tapi dibalik bukit yang sebelah sana itu nah kapung Cipawentang ini sendiri berada di wilayah desa Negla Sari Kecamatan Cikolongkulon Kebupaten Cianjur Nah kita kan terus menuruni jalan setapaknya gimana ya Nah Nah kalau dari sini sudah sangat kelihatan ya rumah warga yang akan kita tuju itu ada di depan sana ya di atas sana tapi kita harus menyeberangi anak sungai kecil yang ada di bawah sini nih oke ih Masya Allah aduh seger bener eh Nah saya tidak tahu betul ya nama sungai ini tapi saya pernah berkunjung dan bersilaturahmi ke kampung yang ada di eh blok kapung citunggul dan bukit citunggul yang ada di atas sana ya dan kesana di bawah lembahnya itu saya pernah ngobrol dengan salah satu warga yang menyebutkan bahwa disana itu ada sungai kecil yang menjadi nama kampung itu sendiri yaitu namanya Cipawentang nah saya berkesimpulan bahwa inilah sungai Cipawentang itu ya yang dijadikan oleh warga sebagai nama kampungnya sendiri ini ya tapi untuk lebih detailnya kita nanti tanya-tanya ke warga yang ada yang tinggal di kampung ini ini ya nah ini ya rumah warga yang akan kita tuju untuk bersilaturahmi ini rumahnya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikums Waalaikums bawah Assalamualaikum tidak ada orang tanya barang ya mungkin dia lagi di kebun ya ini dapurnya ternyata di sini nih ini rumah sebetulnya seperti sawung ya soalnya kosong tidak apa-apa lagi di dalamnya itu hanya beberapa kotak pembenihan dan dapurnya itu ada di sini nih ada panci kuali juga dan piringnya hanya satu ya piringnya satu berarti beliau tinggal sendiri disini tapi tidak ada orang tapi pintu rumahnya terbuka mungkin beliau sedang bekerja di di ladang ya kita cek ternyata di sini nih Assalamualaikum 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 ah gini ngga batu yang ujudidih yuk namanya teka bumi itu yuk sasaha damang alhamdulillah saya aduh puntan ya oh badai yuknya nyemprot masya Allah wajitnya lingitnya nyelira 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 kera wasletnya sahabah jenengannya bapak nad abah nad nyelira dirinya iya yuk keningan lega abah iya nak kebona wujudnya mungurus mungurus mungur ginya didi sepura hektar bah di di kaya kaya jadi 1 hektar 400 pagi lalu 1 hektar langkung ininya 1 hektar setengahan Hai Cipawentang Kampung Cipawentang Kampung Kapalih Oh Kapalih itu di jalan ya Ayo bang, taslami di dia? Taslami? Taslami aja Tidak 10 tahunan Tidak 10 tahunan di dia? Nyalira? Tidak 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 Oh, jantan abah di dia Tidak 10 tahun Aikawit dimana? Kawit di ngantai Oh, kawit di ngantai Ngelingnya di dia Bu Buara atau piku mah itu ya bah? Tidak bisa nyalira di dia? Ayo bang, ngurus ke nanu wargi ya Menilu dengan abah nyalira Makanya di ditu gunung, di dia gunung ya betul Ayo Tetangi pisang abah di dia? Masya Allah Tapi upah mikah itu nak Tidak bisa tembus tuh bah Kacipawentang nak Ayo jalan tuh? Ya udah sesetah kak di Kapung Kurma mohon ayo jalan Tapi jalan satapak Jalan satapak Jalan satapak Jalan kak, cair kayaknya Jalan Susukan Makanya ke Biru Makanya ke Cipawentang Girang Kocipawentang Girang Upah mi Cipawentang anupah hidil itu Pahidil iya ya Bukit iya Sane Pahidil itu Nanti ayo jalan tidak tuh? Jalannya jalan satapak kak Kacipaweng Kacipaweng Tapi kacipaweng 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 Tapi ayo yang dianggok jalan keluarga Mungun kapung Kurma Ayo nama datas Ayah jalan lageng Oh Mungun Karena motor Anusanish kenapa bapaknya kan dia bapaknya sama abang-abang dia pami badai keangkat-angkatan itu jalan lebak dia kan dia jalan perkebunan iya boleh ayah ke pergoyogian ke jalan iya apa yang boleh nyemprot cukup mohon mohon abang ngiringan silatulahmi ke pd-nya amangan pd-nya atur nuhon bah di lagak, bapaknya berpercaya atur nuhon yang kenapa itu tapi itu ayah bumi itu bukan bumi terakhir ayah lebatan itu wah si abah baru bertemu sudah menawarkan buah kelapa muda ini bah nada dia ah atur nuhun pisan ini baknad beliau disini tinggal sendiri ini kelapa muda merah aduh hup 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 nah masalah hai 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 ini apa ha ha manjat pohon kelapa nih Hai kalau panonibah kalau panah nih teh cengkir teh sempatan teh abidumah kapungkur sepatannya kelapa cengkir tapi sana cengkir masanya teayaan gitu kenangan bisa kita pedang alit koning tapinya ya mas, adun adun mohon ya, aku lagi, ya beli selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati